Dari hasilnya singkatnya tentang Nur Din ini, Alhamdulillah. Semua peralatan lancar, dia pulang ke kampung dan senjata diserahkan. Bahkan sekarang ini saya dengar anaknya Nur Din pun masuk TNI, jadi pintar. Alhamdulillah aku senang sekali. Hanya memang jujur aja ya, lewat kamu aja ya. Saya amat kecewa ya, karena sampai sekarang amnesti itu belum diberikan. Padahal itu enggak ada masalah sama sekali. Enggak ada membawa kesempatan siapa pun, semuanya udah rapet kok. Kamu kan menyerah sekarang jadi penjabat di provinsi, dari Kuponur, dari macam-macam itu kan semuanya. Kamu kan dapat amnesti. Tapi ini yang oke lah ya, aku enggak mau jauh. Yang penting Nur Din ini aman, bisa hidup sebagai warga negara, NKRI. Aku sudah senang sekali. Yang penting Nur Din. Ya kalau cerita penugasan saya ya. Saya letnan, itu dilantik 68 akhir kan. 69 saya dikirim ke Kalbar. Tetapi status saya BKO. BKO ke Siliwangi di Batalon 3-2-3. Kenapa 3-2-3? Dia akan diberikan ke tim-tim. Jadi kita di BKO kan ke situ. Saya dengan banyak temen. Ada 22 orang. Satu angkatan saya termasuk Pak Agung Bumelari. Itu satu diantaranya kan. Yang ke tim-tim. Ini kira-kira 10 bulan kita tugas di sana. Terus kita ditarik. Terus kita latihan komando. Habis latihan komando. Dan kita dianggap sudah lengkap. Lulus komando. Sudah pernah tugas. Pernah memimpin pasukan biasa. Jadi kita depan. Prajur-prajur-prajur Merah itu. Kita itu tegak lah gitu. Berdirinya itu. Jadi setelah latihan komando. Lalu kita dianggap sudah lengkap. Sudah memimpin pasukan biasa. Sudah ke daerah operasi. Sudah pakai barat merah. Latihan komando gitu. Itu siap memimpin pasukan. Saya ditaruh di grup di Agopasus mengenal. Gitu kan. Yang tadi terus pangkat kapten. Sekian tahun pangkat 6 tahun. Aku dipanggil ke Jakarta untuk diperangkatkan tadi. Terus kapten saya diperangkatkan ke tim-tim sendiri kan. Disusupkan lah gitu. Untuk menyedihkan khususnya dihadap atas. Terus 75 masuk secara fisik. Gitu kan. Masuk secara fisik. Yang sudah saya ceritakan tadi. Terus balik. Sekolah lagi. Intelijen strategis. Pulang sekolah. Lalu terus ditugaskan lagi ke sana. Sebagai staff intelijen dikudahankan. Atas permintaan pangtimal saya. Terus selesai. Saya sekolah. Suslapa ya. Tahun 76. Tiba-tiba ada pergolakan di Aceh kan. Namanya Gerakan Aceh Merdeka Pimpin Nelsantiru. Saya diperangkatkan ke sana. Gitu. Nah. Ini juga cukup menarik ya. Karena ini juga operasi intelijen lagi kan. Jadi saya juga pakai bagan premaan semuanya gitu. Pasukan saya nya 72 orang. Operasi di Udam Aceh itu kita hanya 72 orang. Ya memang amat rumit. Tetapi. Batan peluruan di daerah operasi itu dibegawkan saya. Semuanya dibegawkan ke saya. Dan. Menariknya itu karena. Saya bisa menangkap semuanya itu. Tanpa saya harus mengeluarkan tembakan. Gitu loh. Iya kan. Jadi. Saya memang. Sudah mulai. Ya. Sebagai seorang intelijen. Sudah. Punya latar belakang pengalaman sebelumnya. Gitu. Saya memang selalu pendekatan itu. Selalu. Berusaha soft power. Terdari tim-tim itu. Soft power. Dari penekatan lunak. Apalagi ini kan pemberontak. Apapun itu. Apakah dia. GAM. Apakah dia OPM. Itu. Adalah. Rakyat kita sendiri. Hanya. Dia salah. Anus aja. Haluannya aja gitu kan. Gitu. Nyimpang. Dari NKRI. Kenapa enggak. Kita coba. Kita sadarkan dirinya. Untuk. Karena dia manusia. Ya. Baca aja. Bisa kita bengkokkan. Apalagi pikiran manusia juga. Nah. Begitu juga kan. Memang rumit ya. Operasi ini. Tetapi dengan liku-liku yang sangat panjang gitu ya. Kita bisa menangkap itu. Hanya memang. Saya akui Hasan Tiroh yang lolos. Satu-satunya yang lolos dari. Dia dan menteri-menterinya itu Hasan Tiroh. Karena. Hasan Tiroh itu oleh Aceh dianggap wali. Gitu. Dari pas saat. Jadi pas saat. Ada. Operasi saya. Anu di hutan itu. Ya bisa saya tangkapin menterinya gitu. Dia banyak ditolong orang gitu. Akhirnya disusulkan pantai utara. Dibawa ke Malaysia. Malaysia terus dia. Sampai ke luar negeri itu. Ke Finlandia segala macam. Itu belah desa. Nah. Nah. Disinilah. Saya memang nggak bisa nanggap Hasan Tirohnya gitu. Dan dianggap. Karena Hasan Tirohnya sudah di Aceh juga. Dianggap operasi itu selesai. Namun belakang hari nanti tahun 80-an gitu. Timbul lagi gitu. Tapi aku sudah nggak terlibat. Karena pangkat saya sudah. Kalau sudah pangkat kolonel apa itu. Di Kopaso itu. Amat sulit mimpin pasukan. Di dera operasi. Karena kita selalu. Timnya itu kecil. Kecil itu selalu dipimpin. Lieutenant Kapten atau Mayor gitu. Nah. Jadi. Saya begitu jadi kabin itu ya. Saya mulai menginventarisir masalah ya. Di antaranya masalah. Masalah keamanan itu apa merupakan itu. Yang ada adalah dua tempat. Satu ujung barat. Satu ujung timur ya. Ujung barat itu namanya GAM. Kerajaan Jawa Merdeka. Ujung timur adalah OPM. Organisasi Pakuwa Merdeka. Itu separatis berduanya. Nah. Kemudian. Saya inventarisir lagi. Ternyata ya. Digam itu besar ya. Jumlahnya 120 orang. Tetapi. Hanya satu kelompok. Gitu. Yang dipimpin oleh. Nurdin Minimi. Yang disebut Din Minimi itu. Jadi saya jelaskan disini. Kok Minimi? Minimi itu adalah senjata kelompok. M16 buatan Amerika. Itu dianggap. Tangguh senjata itu kan. Nah. Jadi tambahan Din Minimi itu. Ada sebutan orang yang tangguh gitu loh. Bapaknya juga pakai Minimi. Gitu. Yang sudah gugur. Ya. Tepas waktu melawan TNI dulu kan. Gitu. Lagi sekarang ini anaknya Din Minimi. Gitu. Nah. Dia hanya satu kelompok gitu. Sementara kalau di Papua itu ada 25 anak. Kelompok yang tersebar di seluruh Papua. Jadi saya berpikir. Sekali lagi ya. Ini karena operasi intelijen itu bukan fisik begini ya. Saya pikir mau saya gerap dulu di Aceh kan gitu kan. Nah. Saya tentu saja di dalam melakukan hal-hal seperti ini kan selalu lapor presiden gitu kan. Lapor presiden dan beliau tahu rencana saya bagaimana kita akan melakukan mencoba mendekati dengan cara soft power gitu. Gitu. Ya. Kita coba pujukin. Kita akan gali gitu. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dia itu kan gitu. Nah. Lalu saya tentu saja setelah mendapatkan presiden saya mencoba kontak. Tapi kan gak mudah menemukan nomor telepon pemberontak yang most wanted itu dicari-cari gitu gini ya. Iya. Nah saya kebetulan kenal dengan namanya Juha. Itu orang Finlandia. Yang dulu terlibat Helsinki. Gitu loh. Dia punya apa namanya nomor tokoh-tokoh GAM gitu. Di antaranya Din Minimi. Nah waktu dia tak suruh telepon gitu kan. Lalu aku minta dikenalkan. Aku kenal. Setelah itu aku langsung bersama dia Din Minimi. Telepon itu kira-kira ya saya lakukan secara intent kira-kira hanya dua minggu aja kok. Bulannya Desember. Tahun 2015 ya pernah telepon aku kan. Nah disitulah. Itu saja ya. Aku kadang-kadang pagi begini. Kadang-kadang nanti apa namanya siang. Kadang-kadang malam tengah malam gitu kan. Misalnya malam-malam misalnya pun. Din lagi apa kamu. Waduh lagi mabur-mabur aja pak sama anak buah gitu. Wah tinggal tidur dong udah kenyang nih kan. Waduh pak justru itu pak kita ini udah makin sulit mencari logistik untuk 120 orang gitu. Artinya aku tahu dia kesulitan logistik misalnya kan. Dari omongan-omongan itu tadi terus saya lihat sama sebenarnya apa. Kan saya mentolisir oh dia ini. Satu dua tiga empat lima tuntutannya kan. Saya tahu ini mas-mas kecil semua lah. Misalnya namanya minta di apa namanya urus yatim biatu yang dari GAM. Ini kan urusan daerah semua. Terus apa namanya. Janda-janda GAM ini juga supaya jangan keleleran. Yang itulah. Terus disana itu supaya dicek ada korupsi gitu. Kayaknya ada apa namanya. Ada konflik atau ada kesengkangan dengan pemerintah daerah sendiri. Justru daerah sendiri juga orang GAM kan. Semuanya kan gubernurnya. Semuanya orang GAM. Terus ada lagi dia ya minta agar nanti kalau pilkada. Amatonya pun gubernur itu ada tim khusus dari Hano supaya tidak ada intimidasi segala macam. Nah hanya satu saja bahwa kita memang harus memberikan amnesti kepada tim minimi. Amnesti itu udah biasa diberikan pemberontak-pemberontak yang dengan sukaran menyerahkan diri. Kasih amnesti pengempunan. Dia nggak di penjara. Udah ampun. Tapi tidak akan pernah dikasih dua kali. Kelompok ini sebenarnya belum pernah. Oleh karena itu nggak ada susahnya bagi kami. Itu pun tak laporkan presiden. Nggak ada masalah nanti Pak kita berikan. Nah mulailah akhirnya saya mulai gali dari omongan itu tiap kali ngobrol itu ya. Anak ini sebenarnya jenis yang pengecut atau gentleman. Anak ini kan gitu. Dia bisa dipegang katanya. Itu saya gali terus. Nah sampai saya yakin nih kira-kira tim minimi itu figur kayak apa gitu. Artinya masih aku amat yakin bisa diajak apa. Bisa kooperatif lah. Cara ngomongnya juga dia menghormati. Bapak kan general Pak dari Kopassus Pak. Itu segala macam lah. Jadi dia itu menempatkan diri seakan-akan dia juga anaknya gitu. Dia juga amat bangga dengan kita gitu. Jadi setelah saya sering bicara dengan dia lewat telepon itu, aku makin tahu kan. Saya gali sebenarnya keperibadian dia. Bahwa anak ini bisa dipercaya. Anak ini bukan pengecut gitu kan ya. Katanya. Nah dengan dasar itulah maka aku janji anak. Apa mungkin ya kita bisa berumbuk langsung gitu. Supaya kita bisa saling tukar pikiran gitu. Oh bisa Pak, bisa gitu. Hanya Pak yang menentukan waktu dan tempatnya saya Pak. Oh iya aku ikut aja gitu. Lalu tanggal 26 Desember 2015 ini ceritanya ya. Pas aku kepedulian akan ngikutin presiden ke Papua. Beliau sudah di NTB ya. Kapolri juga sama Panglima TNI sudah di mana? Di Bali kalau nggak salah ya. Nggak akan menuju ke sana gitu. Aku masih di Jakarta bisa itu. Dan dia nentukan tanggal 28 Desember 2015 cerita ini kan. Oke aku ikut aja gitu. Kemudian aku tentu lapor sama presiden kan. Bahwa aku mau ke Aceh gitu. Presiden sudah tahu untuk apa Aceh. Karena aku di telepon juga nggak mau cerita yang banyak gitu. Lalu sebagai rasa hormat saya kepada Panglima TNI juga saya telepon. Saya minta izin Panglima mungkin nanti kalau saya di Aceh ingin koordinasi dengan Pangdam Bungit Barisan. Terus saya juga telepon Kapolri walaupun lewat ajudanya gitu. Kalau mau ke Aceh mau koordinasi dengan Kapolda di Aceh gitu kan. Nah akhirnya saya ke sana tanggal 28. 26 ya, 26 saya ke sana lewat Medan terus saya ke Loksemawe gitu. Di sana pas tanggal 28 pagi itu sudah ada Panglima sama Kapolda. Dalam koordinasi itu intinya saya ceritakan saya akan mencoba melakukan pendekatan damai dengan kelompok tim minimi. Yang saya minta kepada anda berdua adalah pasukan yang paling depan sana ya. Tolong suruh Hano dulu, suruh diam dulu jangan bergerak dulu gitu. Saya jujur aja dari pengalaman operasi saya, yang paling saya takutin adalah saya dikepret sendiri, saya pasukan kita sendiri gitu loh. Itu yang bayakan itu, karena kita kan juga menyamar aja pakaian yang kaki ini bukan pakai atribut meliter kan. Itu kan, nah itulah ceritanya. Maka tuh kita komunikasi lebih pintar lagi, dia menunjukkan gimana aku nyarinya nanti kamu kan gitu. Dia maunya kan di tempat dia dan syaratkan aku tiga orang saja gitu, prajuritnya gitu. Ya sudah, akhirnya aku, ajudan saya, waktu itu kapten pangkatnya sekarang mayor setesnak lah gitu. Terus sama Sarsan Wayan, pengawal saya gitu. Jadi jujur aja ya, waktu saya brief tiga orang itu, dia pun sudah. Ya dia kan mempunyai tanggung jawab menjaga keamanan saya kan, ajudan maupun si Wayan ini. Pak nanti bagaimana kita disana pak? Saya bilang, gini, dari pengalaman saya, terus saya bicara dengan dia sekian kali itu. Saya meyakini nggak ada apa-apa, aman gitu. Lagian aku ini sekarang, mau berangkat pun nggak ada rasa deg-degan di sini. Itu iya kan. Artinya kalau kayak begini ini, saya rasa isyarat ini aman. Itu-itu saya akini. Asal yang saya minta ya, kalau nanti kita ketemu dia gitu. Dia kan nggak sendiri, banyak orang kan gitu. Kita perlihatkan muka yang bersahabat aja gitu. Jangan kayak tegang, kita ngomong gitu. Tapi kita juga jangan mati konyol. Kamu tau kan mati konyol? Kita bertiga mati, mereka ada yang mati, itu konyol namanya gitu. Karena itu kita tetap siap gitu kan. Satunya kan dia ini. Aku membawa berita ini. Saya isi penuh, satu magasin. Saya kok isi kokang kunci, satu magasin lagi cadangan. Sampai supaya nggak nyolok kan. Ya, aku kan pakai jaket kulit selalu kan. Saya masukkan sini pakai jaket kulit, magasin cadangan, Mereka juga siwayan pengalaman saya bawa akam ini gitu. Dia juga pakai jaket dan masukkan sini gitu. Sekali lagi, kalian menembak atas tisarat saya gitu kan. Ya, kalian gitu. Jadi, tapi sekali lagi, tunjukkan siapa yang bersahabat kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Oh, siapa aja. Nah, memang waktu perjalanan aku mulai tanya, Aku gimana caranya Din? Pak, nanti begini, Pak. Ya, Bapak jalan aja terus ke arah timur gitu. Artinya dari Rosmawai itu arah timur terus gitu. Ke arah timur, Pak. Nanti, Pak, pada kilometer sekian gitu, Bapak belok kanan, Pak. Nah, setelah belok kanan, nanti ada anak buah saya, Pak. Pakai motor gitu. Dia pakai bajunya putih. Ini sudah kontak dengan? Din minimi langsung aja. Dia yang akan memandu Bapak nanti. Oke, kan gitu. Ya sudah. Aku jalan. Ya. Aku jalan gitu kan. Aku memang bawa media satu ya sama, supaya terdokumentir lah gitu. Gitu kan. Jadi, waktu saya, apa itu? Jalan gitu kan. Udah jalannya bagus, kita kebud habis kan. Udah. Ini pertama aku di jalan kan. Begitu jalan aku sadar kan. Waduh, aku nanti malam-malam di sana nanti mau makan apa nanti kan gitu kan. Ini kan siang, belum makan malam kan. Jam 2 aku berangkat. Gitu. Akhirnya, ada pasar kecil di pinggir jalan gitu kan. Saya minta berhenti kan. Ada bulu besar-besar gitu di pasar di jalan, di pinggir jalan itu saya beli. Ini berapa pi harganya pi? Ini harganya Rp12.500. Jadi, 8 saya ambil semua Rp12.500. Gitu. Saya beli aqua, sopok gitu kan. Udah masukkan di. Saya nyewa mobil yang tangguh gitu kan. Kita mau pindahki medan yang kita belum tahu selidinya. Gitu. Akhirnya, saya taruh di mobil karena joknya di sana terbuka kan. Belakang. Berangkat gitu kan. Nah, sampai kilometer gitu, kita belok kanan. Setelah belok kanan, saya lihat kiri hutan. Eh, sorry. Kiri sawah. Kanan juga sawah gitu. Aspal di jelanya gitu. Masih aspal gitu. Satu mobil, tiga orang. Iya, sama hal saya sama. Bukan ada kita masukin si IUH gitu namanya. Nah, setelah kita sampe itu kan. Aku udah dimana itu kan. Terus saya suruh turun. Ya, coba turun kamu. Tanya ini benar gak kampung ini? Lari lagi dia. Wah, kita sudah kebebelasan. Tapi hanya dua kilo pak katanya. Oke, kita kembali lagi kan. Dua kilo. Berarti harus melok kiri kan. Melok kiri. Udah, berhenti lagi aku kan. Kiri sawah gitu lagi. Kan sawah gitu. Tetapi, kayak ada pulau kecil gitu di situ kan. Oh, ternyata motor keluar dari situ. Pake baju putih tuh dia gini kan. Nah, itu menikuti itu gitu. Nah, perjalanan gak sangka-sangka kayak gitu beratnya kan. Melewatin jembatan darurat. Kamu tau kan, darurat-darurat yang dari pohon kelapa itu gitu kan. Kerimis lagi kan. Waduh, jadi ke pelaset-pelaset. Mobil mau nyabrak jembatan itu kan. Waduh, aku pikir. Ceritanya kayak apa di media nanti kalau kabin kecamorong kali ini kan gitu kan. Gitu. Pikir udah selesai kan. Ketemu jembatan lagi kayak gitu kan. Akhirnya aku turun gitu kan. Udah, aku nyabrak dulu mobilnya bang. Udah aman gitu, baru aku naik lagi gitu. Ceritanya kan. Menebatin kampung-kampung kecil. Menebatin hutan, pinus. Menebatin kebun kelapa sawit berhektare-hektare. Enggak nyampe-nyampe itu. Empat setengah jam. Setengah tujuh kira-kira. Nah, setengah tujuh malam. Begitu motor itu belok ke kanan gitu kan. Ini kan bukan jalan naspa lagi kan. Dari tadi kan sudah jalan setapa aja. Begitu belok ke kanan gitu. Wah, langsung keluar. Kan udah gelap gulita. Teriak gitu kan. Pakai tutup kayak teroresi. Wah, akal gitu. Ini si anak buah saya kan mau reaksi aja si Wayan terutama kan. Saya gini, udah diem. Kadang-kadang pakai bahasa cek, kita nggak paham, nggak ngerti kan. Kita nyalain lampu, tak buka jendela gitu. Terus dia, wah, ngomong lagi. Aku mau ketemu komendanmu, Nur Din. Terus dia gini. Gak jauh dari situ. Ada kubuk. Kubuk kecil gitu kan, panggung gitu kan. Di pinggir sawah gitu kan. Terus dia terliak. Pasal di atas, Pak. Mudah. Saya naik ke atas kan. Anak buah saya dua orang ini ngikutin. Terus sawah gitu. Wah, ini pemandangan menegangkan pertama yang ini nih. Saya baru tahu Nur Din itu kayak gitu kan. Anaknya pakai kaos loreng, celana loreng gitu. Pakai doktek gitu kan. Tentara Amerika ada identitas kan. Dokter Komisan itu anaknya. 37 tahun umurnya dia kan. Akanya begini, ini gini nih. Pak, saya Nur Din, Pak. Namanya Pak. Akanya di trigger aja gini. Tangannya. Gak salah nama. Saya Nur Din, Pak. Oh iya. Saya bilang, Din. Saya Pak Sutioso ya. Ini Kapten Resna. Ini sesamaian. Anak buah saya gitu kan. Din. Kami bertiga membawa senjata gak apa-apa kan. Nak ngomong gitu kan. Oh, Pak. Gak apa-apa, Pak. Gapakan. Indah, Pak. Kok pasus, Pak. Gitu kan. Kamu ngerti gak maksud saya? Itu kan sebuah... Aku mendeklare gitulah. Gua membawa senjata. Gitu lho. Lalu ngepret juga mati juga kamu kira-kira. Gitu lah kan. Message saya itu seperti itu maksudnya. Gak apa-apa. Udah duduk. Jadi dia terus begini aja. Selama berumur itu gini. Tangannya di picu aja begini. Kapan umur berdiri saat itu? Hmm. Enggak aku terus duduk kan. Terus aku mencoba gini. Aku pamitin. Saya mau kenceng dulu, Din. Mau Pak silahkan dibawa, Pak. Sebenarnya aku turun itu pura-pura aja. Aku gitu. Menglihat situasi. Waduh. 120 orang ngopong bubuk itu kan. Bagaimana tiga. Gitu aneh-aneh. Terus aku bilang gini kan. Tengah ngomong, ngobrol dulu kan. Tunggu betulnya bahasa-bahasi segala macam itu kan. Terus aku bilang, oh Din aku lupa. Aku membawa uleh-ulih gitu kan. Terus si wayang terus turun ngambil roti tadi kan. Lu membayangin gak. Roti yang 8 tadi diiris-iris untuk 120 orang. Aku dapet siris juga. Aduh lapernya. Bukan main kan aku. Laper banget kan. Dingin. Gitu kan. Aku juga tukang makan juga soalnya kan gitu. Kondisi logistik disana sudah? Wah sudah minim dia kan. Dia cerita sama aku. Sampai anak buahnya juga ketangkap polisi di bawah waktunya logistik. Ditangkap di anus segala macam. Itu cerita semua gitu kan. Terus saya, Din anak buahnya mau ini 120. Ini itu combat semua. Terus saya tempur semua. Oh enggak pak. Yang combat 40 orang. Terus yang lainnya. Nah yang 40 orang pak. Itu saya operasikan ke kampung-kampung untuk cari logistik pak. Waduh enggak mudah pak. Kasih makan 120 orang tiap hari gitu. Sekarang makin sulit pak. Tadi aku udah tau liat telepon kan. Nah. Berarti masih 40 orang lagi apa? Wah kalau itu intel pak. Intel gitu. Aku kaget juga. Oh pantes aja. Kadang-kadang kalau ada. Apa. Koramil. Kok Kodem naik. Kemudian tadi. Anu sama dia kan. Bantik. Waktu setangkap itu ada yang Pakan Brimob. Ada Pakan TNUAD gitu ada. Iya. Itu kan. Waktu saya ada di situ kan. Nah intinya itu berembuk. Itu alot banget dia. Kalau yang ini saya kemoder. Amnest pun presiden juga sudah setuju kamu. Nanti pasti akan diberikan. Karena itu sudah aturan kan. Dua kali gak bisa. Dia belum pernah. Aku sudah pelajari. Kelompok ini belum pernah dapat amnest. Tapi dia gak mau dia. Terus aku ngomong gini. Gini. Tin. Kamu ini sudah berapa tahun ya gak ketemu anak istrimu. Ini empat tahun Pak. Jalan lima tahun Pak. Kamu apa gak rindu sih sama mereka. Walah. Pak gimana. Saya kan pengen lihat anak saya tuh udah segede apa sekarang ini kan gitu kan. Din. Aku punya usul nih. Kenapa kita gak berembuk lagi teruskan berembuk itu di rumahmu aja. Udah kaget. Loh. Pak. Kalau saya suruh turun ke kampung saya. Siapa yang jamin keselamatan saya Pak. Aku yang jamin kamu. Aku Din. Gitu. Kamu pasti aman kalau dengan saya. Pak pikir. Wah terus dia. Ngumpulin anak buahnya kan. Di brief gitu kan. Akhirnya. Ngomong sama saya dia setuju. Tapi sekali lagi nekankan Pak. Nyama saya di Bapak. Pak Anu. Iya. Kalau aku sampai diserang kan. Kalau kalian diserang kan aku ikut mati juga. Ngomong gitu. Kalau tentara nyerang kamu kan. Aku sangat berharap ya bahwa aku sudah kondensi dengan pasukan. Kodam dengan Polda kan gak. Akhirnya. Mereka cari truk. Dapat truk untuk ngangkut anak buahnya ini. Wah udah sesekan kearuan. Sebagian malah ikut di belakang aku. Nah. Mobilku kan karena ada acok. Anu kan. Ada yang terbuka di belakangku. Nah. Ternyata di tengah jalan. Aku itu gak ngerti rumahnya dimana. Aku gak ngerti kan. Rumahnya dimana. Cuman aku ada apa namanya. Strategi. Gitu. Anak ini. Masa luluhkan hatinya itu lewat keluarganya gitu loh. Ngerti gak. Itu konsep saya kan. Strategi saya maksud saya. Nah. Akhirnya di tengah jalan. Mereka yel-yel terus kan. Bendera-bendera gam itu kan. Wah aku kan tambah duduk kan kan. Nah ternyata ya. Kayak hero gitu kan. Kan banyak kampung-kampung kecil yang kita lewatin. Waktu berangkat maupun ke tempatnya keluarga Nodin. Saya sampai berhenti di jalan. Saya turun. Nodin yang ditetak turun dekat aku. Din. Kalau kamu kayak gini ya. Sepanjang jalan ribut jelit kayak begini. Aku gak jamin keamananmu lagi. Gitu gak. Aku minta semua diam-diam saja sudah. Sampai ke tempat. Nanti kalau mau terlihat-lihat di sana aja. Dia akan. Dari semuanya itu saya lihat ya. Begitu wibawahnya Nodin nih. Di depan abuahnya. Lu tau gak abuahnya itu. Yang paling tua itu satu orang 24 tahun. Selebihnya itu umur belasan tahun. Masih anak-anak SMA anak sekolah itu. Remaja semua kan. Meritan banget kan. Akhirnya dia setuju kan. Udah aman gitu kan. Gitu. Kira-kira jauh jam sampai. Rumahnya juga gak beda dengan yang kampung-kampung yang terpensil. Yang saya datangin tadi kan. Yang saya lewatin tadi. Terpensil. Sampai kira-kira setengah dua belas. Itu. Kita lihat pemandangan yang dramatis disitu kan. Waduh. Kayak apa histerisnya. Rumahnya maknya kan. Jadi ceritanya. Kan suaminya. Mak ini ada bapaknya Nodin kan udah. Meninggal kan. Dari tewasnya. Terus anaknya laki dua kan. Nodin sama adiknya. Adiknya ini dibawa juga sama Nodin ke atas. Gitu kan. Dibawa ke atas gitu. Terus turut-turut nangis. Nangisan lah. Tak biarin aja. Tesna siap. Selama setengah. Mereka gitu. Aku ngomong sama Tesna kan. Tes. Kalau. Kita ini ya. Apa namanya. Pengen nanti. Aku ini lapar nih. Ada gak ya kopi disini. Wah. Mana ada pak. Rumah aja jauh-jauh pak. Gitu udah jam dua belas. Gue kan cuman tanya. Gak minta kan gitu. Ada kopi gak. Aku kan cuman tanya kan gitu. Aku jujur aja pengen minum kopi gitu lah. Waktu itu ya. Beli dinginan gitu. Nah. Terus. Kalau kita pengen tidur rena. Makan kenyang. Gitu. Ya. Kita balik Lok Semawi. Gitu. Kalau kita menunggu. Saya balik disini lagi. Ini anak-anak ini. Sudah kabur lagi nih. Aku belum selesai. Bicara aja. Jadi aku mau tidur disini. Aku ngomong gitu kan. Ya. Ya. Aku tidur. Terus aku ngomong. Din. Boleh gak. Bapak. Tempat saya kayak gini pak. Gak ada. Aku ngerti kan rumahnya juga kecil. Disana kayak ada Kasibu. Tapi bukan Kasibu itu kan. Nama kerennya lah. Ada kubu kecil disitu kan. Ada tikar balai kan. Gitu kan. Aku disana aja gak apa-apa gitu. Ya silahkan pak. Lagian kan kita belum selesai bicara kan. Udah. Udah nangis-nangiskan keluar gadat. Saya lanjutkan lagi. Jam 12 bicara lagi sama dia. Berdua lagi di balai tadi kan. Pake tikar gitu kan. Dia tetep aja begini terus. Aku sampai tanya gini. Kenapa kamu begini? Pak. Saya tuh pernah diajak penumpukan gini pak. Tiba-tiba aku diserang pak. Gitu. Nah Din. Lu pikir aja lah. Kamu pikir aja. Aku ini tiga orang loh. Bisa menang dari mana sama kamu 120 orang. Gitu. Ya. Lagian aku kan percaya. Iya pak. Saya kan percaya sama bapak. Aku ini percaya sama kamu loh Din. Gitu. Jadi aku minta juga dijaga. Saya juga percaya sama bapak gitu. Ya sudah lah. Sekarang kita gak usah mikirkan itu ya. Kan gini kan. Kamu ngomong. Kamu lihat anakmu tadi. Yang menangisnya begitu. Apakah tiga kamu meninggalkan lagi? Terus anakmu terus lihat anak-anak yang remaja kayak begitu. Ya. Dia harus sekolah. Dia ada yang harus bantu orang tuanya bertani atau apa. Enggak kasihan kamu. Mau bawa lagi ke gunung. Kamu menuntut lima hal. Ya kan. Termasukannya. Semuanya sudah saya akumodir. Yang membuat oleh pemerintah daerah. Sekarang apa lagi? Din. Kamu tau gak sih perjuangan itu selalu ada akhirnya gitu. Ada. Ada selesainya. Dari. Atleta singkatnya. Tentang Nur Din ini. Alhamdulillah. Semoga berada lancar. Dia pulang ke kampung. Dan senjata diserahkan. Bahkan sekarang ini saya dengar. Anaknya Nur Din pun masuk TNI. Jadi bintara gitu lah. Alhamdulillah. Aku senang sekali. Hanya memang. Jujur aja ya. Lewat kamu aja ya. Saya amat kecewa ya. Karena sampai sekarang. Amnesti itu belum diberikan gitu. Padahal itu gak ada masalah sama sekali. Gak ada bawa konsumen siapa apa. Semuanya udah dapet kok. Kamu gak menyerah sekarang. Dari penjabat. Di provinsi. Dari kuponur. Dari matem-matem itu. Kan semuanya mantan kamu kan dapat amnesti. Tapi ini yang oke lah. Aku gak mau. Jauh yang penting. Nur Din dia aman. Bisa hidup. Sebagai warga negara. NKRI. Jadi aku sudah senang kali. Dari semua kelompok itu sebenarnya yang paling mengerikan. Yang paling didakuti namanya kelompok Goliath gitu kan. Di Puncak Jaya. Saya terbang kesana gitu kan. Saya terbang kesana. Saya ketemu Pak Bupati gitu kan. Nah Pak Bupati itu rupanya ada komunikasi kesana lewat telepon kan. Tengah. 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 Tengah.